Setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda ya dalam menentukan lokasi tempat tinggal dan seperti apa bentuk rumah mereka. Ada yang memilih tempat yang jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Ada pula yang memilih membangun rumah di pusat kota. Namun tahukah kalian, ada beberapa rumah yang benar-benar dibangun di tempat yang berbahaya dan tidak lazim. Kira-kira berlokasi di mana ya? Dan seperti apa rumah-rumah tersebut? Stay tuned on the video. Rumah teh ini dirancang oleh arsitek Terunobu Fujimori yang terlepak di Jepang dan dibangun di atas tiga pohon kastanya yang diangkut dari gunung terdekat. Takah Sugiyah sendiri secara harfiah berarti kedai teh terlalu tinggi. Para tamu harus menaiki tangga yang bersandar pada salah satu pohon untuk mencapai rumah kecil tersebut. Di tengah tangga, para tamu harus melepas sepatu mereka dan meninggalkannya di perot. Begitu masuk, semua orang berkumpul di lantai berlapis bambu untuk menikmati teh yang direndam di atas kayu api. Pembangunan rumah ini menganut praktik lama yang akhirnya menjadi sejarah, unique piece of the house. Bufa di Ferrero Jauh tinggi di pegunungan Dolomit, Italia, menonjol dari perbukaan batu sebuah rumah yang terisolasi dan sepi yang disebut Bufa di Ferrero. Bufa di Ferrero hampir tidak terlihat karena tersamarkan oleh warna pegunungan yang coklat dan jalur yang terjal. Dengan pintu depan yang menghadap kejurang maut setinggi 2.743 meter, rumah ini jelas tidak memberikan kesan mengundang bagi para pelancong. Bahkan rumah yang berusia lebih dari 100 tahun ini hampir mustahil untuk diakses. Saat ini hanya pendaki gunung paling berpengalaman dan terampil yang cukup berani untuk melewati via Ferrata yang sangat sulit untuk ditaklukan. Rumah ini memiliki dinding batah, ruang sempit berlapis kayu, atap miring, dan jendela berbingkai. Di dalam ada beberapa kursi kayu putih, diletakkan sembarangan, dan menjadi saksi bagi semua orang yang pernah beristirahat di sana. Jika berhasil mencapai tempat ini, kalian akan menemukan pemandangan alam yang menakjubkan. Dulunya, rumah ini difungsikan sebagai tempat berlindung tersembunyi untuk menyimpan perbukalan dari musuh dan untuk mendapatkan keuntungan strategis selama perang. Nama rumah ini dinamai dari nama prajurit Alpini, Kolonel Carlo Bufa Di Perero, seorang pahaluan perang yang hasratnya terhadap pegunungan, membuatnya meminta dipindahkan ke korps Alpini. Katsuki Pilar Di negara kecil Georgia, yang terletak di antara Eropa Timur dan Asia Barat ini, berdiri tegak sebuah menara bernama de Katsuki Pilar, yang wujudnya berupa batu tinggi menjulang dengan sebuah bangunan kecil di puncaknya. Dari sudut tertentu, de Katsuki Pilar bahkan terlihat seolah-olah ingin menyentuh langit. Bangunan ini sebenarnya adalah sebuah biara yang dibangun pada tahun 1993 di atas de Katsuki Pilar dan dibangun oleh Padre Maxim of Seattle dengan melibatkan langsung pemerintah Georgia. Sebelum biara berdiri pun, de Katsuki Pilar sudah digunakan untuk kegiatan keagamaan, bahkan sejak berabat-abat lampau. Sejak abat ke-9, de Katsuki Pilar sudah digunakan oleh kaum Stylite untuk melakukan ritual. Biara di puncak de Katsuki Pilar jaraknya 40 meter dari tanah. Untuk mencapai ke sana, pengunjung harus menaiki sebuah tangga baja yang berdiri lurus ke atas. Setelah biara berdiri, Padre Maxim pun terus melakukan pelayanan keagamaan di sana. Untuk melancarkan pekerjaannya, masyarakat sekitar membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk makanan. Likstenstenkastel Likstenstenkastel atau Skloss Likstensten adalah kastil kebangkitan milik gotek Revival yang bertengger di tebing setinggi 800 meter di Jura Swabia, Jerman Selatan. Kastil yang dirancang oleh Karl Alexander Heidelhoff ini memiliki arti nama Batu Bersinar atau Batu Terang. Yang terinspirasi oleh novel tahun 1826 kayak Willem Hough Likstensten dan dibangun antara tahun 1840 dan 1842 setelah kastil tua dirobohkan. Namun selama perang dunia kedua, sebuah tank Amerika menembakkan sebuah peluru yang langsung menghantam menara utama. Dengan keberuntungan yang besar, peluru tersebut gagal meledak sehingga menyelamatkan bangunan dari kehancuran total pada tahun 1980. Sebagian besar kastil akhirnya dipulihkan dan selesai pada tahun 2002. Saat ini, kastil Likstensten dibiliki oleh Degs of Juraq dan dibuka untuk pengunjung melalui tur berpemandu. Bayau pengunjung merasa bahwa waktu terbaik untuk pengunjungi kastil adalah di musim gugur. Ketika berbukitan dan lembah di sekitarnya dipenuhi dengan pepohonan yang berubah menjadi jingga dan kuning. Kastil pun ditutup selama bulan Desember, Januari dan juga di musim dingin. Di tengah sungai Drina di Serbia, terdapat sebuah rumah kecil yang sepi bertengker di puncak batu yang dikelilingi air. Daerah ini berada tepat di dekat kota Bajinabasta di tepi landscape alam Taman Nasional Para. Tempat ini menjadi terkenal di seluruh dunia berkat foto sampul dari National Geographic yang diambil oleh Ren Bekar di Hongaria dan diterbitkan pada tahun 2012. Rumah di sungai Drina dibangun pada tahun 1968 oleh sekelompok anak muda yang mencari tempat tenang dan terpencil untuk membangun perisirahatan berjemur setelah berenang. Mereka mengangkut kayu dari gudang tua yang sudah tidak terpakai, menggunakan perahu darurat dan kanol untuk mengarungi sungai. Meski rusak beberapa kali oleh banjir sungai, rumah telah dibangun kembali beberapa kali. Rumah itu tetap bertahan berkat perjuangan dan keuletan penduduk Bajinabasta yang tidak henti-hentinya bertekad untuk melindungi dan memperbaikinya. Saat ini, oasis kecil ini menjadi tujuan wisata dengan sejarah khusus yang tidak tunduk pada cuaca dan kekuatan salah satu sungai paling cepat di Eropa. The Hanging Temples of Hengsan The Hanging Temples terletak sekitar 60 km Tenggara Datong China di Provinsi Shansi adalah salah satu keajaiban dunia yang terlupakan. Menempel pada tebing gunung Hengsan yang tampaknya menentang gravitasi, candi gantung ini terdiri dari 40 kamar yang dihubungkan oleh lorong-lorong yang sedikit membingungkan. Kuil ini konon dibangun oleh seorang biksu bernama Liaoran pada akhir dinasti Weyutara dan dipulihkan kembali pada tahun 1900. Kuil ini dibangun dengan mengebor lubang ke sisi tebing tempat yang penyangga kuil dipasang. Menariknya, kuil ini didedikasikan tidak hanya untuk satu agama saja, tetapi tiga agama yakni konfosianisme, taoisme, dan juga buddhism yang semuanya diperhatikan di dalam kuil dan diwakili dalam 78 patung dan ukiran yang ada di seluruh kuil. The Moscow Cliff House Perusahaan yang biasa membuat rumah cetakan telah meluncurkan konsep untuk kediaman modular yang posisinya menggantung di sisi jurang. Hal ini sudah dilakukan oleh perusahaan perumahan Australia, Motscap. Motscap mengembangkan klip house atau rumah di sisi jurang saat merespon sejumlah klien yang meminta lokasi rumahnya di pesisir pantayan ekstrim. Terdiri dari lima lantai, hunian tersebut didesai melekat pada sisi vertikal permukaan berbatu. Atap rumah yang menempel pada permukaan tanah memungkinkan dibuatnya pintu masuk. Bahkan garasi yang biasanya berada di bawah gedung dibuat di lantai paling atas klip house ini. Rumah ultra modern lima lantai yang berada di lepas pantai barat daya Victoria di Australia ini juga memiliki ruangan seperti rumah pada umumnya. Seperti ruang pamu, ruang makan, beberapa kamar tidur, tempat spa dan juga barbecue. Seluruh bagian luar rumah terbuat dari kaca agar memberikan pemandangan yang sempurna dengan dilengkapi berbagai peralatan dan perabotan yang modern. Nah itulah dia daftarnya guys, gimana menurut pendapat kalian? Hayo tulis pendapat, kritik ataupun saran kalian di kolom komentar ya. Semoga video kita kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!